Dari grafik kecepatan terhadap waktu, untuk mobil yang bergerak menurut garis lurus selama 7 second. Tentukan jarak yang ditempuh dalam 7 second. Di sini kita namakan luasnya yaitu luas yang pertama, yaitu berbentuk trapezium. Jadi kita cari dulu, luas yang pertamanya sama dengan luas trapezium yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Berarti jumlah sisi sejajarnya yaitu 30 dan 50. Berarti kita tuliskan 30 ditambah 50 dikali. Tingginya yaitu 2, berarti kita kalikan dengan 2 per 2. Jadi sama dengan 80 meter. Kemudian dari sini sampai sini kita namakan yaitu luas kedua. Berarti luas kedua sama dengan Bentuknya pun sama yaitu trapezium. Berarti kita cari lagi jumlah sisi sejajarnya. 18 dan 30. Kemudian tingginya yaitu dari 2 ke 5 berarti 3. Berarti kita masukkan 18 ditambah 30 dikali dengan 3 per 2. Sama dengan 72 meter. Kemudian luas ketiganya berbentuk persegi panjang. Berarti kita hitung. Sama dengan panjang dikali lebar. Berarti dari 5 ke 7, berarti dia 2. Dikali dengan 18. Karena dari sini sampai sini ada 18. Jadi kita dapatkan sama dengan 36 meter. Berarti kita dapatkan jarak totalnya sama dengan kita jumlahkan 80 ditambah 72 ditambah 36. Sama dengan 188 meter. Terima kasih telah menonton!